Hai teman-teman boleh izin hidupin videonya teman-teman biar saya bisa langsung interaktif langsung bisa ngobrolnya lebih enak tes 12 cik cukup jelas teman-teman suara oke tes 12 cik Hai wuih ganteng sekali Pak apa kabar luar biasa Oke dari MAG Pak ya Hai ya mantap nih Pak siapa namanya Hai albat-albat ya dari MAG mantap Albert Ibu Elsa Oke dan nih boleh dihidupin suaranya atau videonya ya biar kita interaktifnya lebih lebih enak gue saya juga boleh mohon izin ya Hai untuk kita hari ini benar-benar sharing praktek apapun yang teman-teman butuhkan butuh masukan seputar tentang icebreaking Oke mungkin Pak Albert boleh sedikit kenalan dulu profesi-profesinya insurans ya saya lebih banyak ngasih pelatihan di kebetulan megang beberapa agensi juran lebih ke softskill Pak softskill ya termasuk NLP ya wah luar biasa nih mantap nih Pak Dhani eh Pak Albert ya luar biasa nih Pak Albert mantap yang masih belajar lah Pak luar biasa nih udah ngulangin waktunya Hai NLP juga didalemin untuk insurans juga keren banget deh Pak Albert Hai Oke selamat bergabung Ibu Giokni ya Halo keren ya udah pakai background ya udah canggih lah udah udah bener-bener up-to-date ya Oke silahkan nih wadi mantap nih elevasi ini ramai terus nih trainingnya ya mantap cos nih Ibu Giokni Oke sambil nunggu Pak Dedet magi Wah kerana deh wah Oke ibu Giokni boleh sambil nunggu yang lain boleh sedikit perkenalan dulu mungkin aktivitasnya apa domisili dimana iya silahkan bu Giokni Oh saya ya urutan pertama ya tadi sudah ke-2 berarti saya Giokni jadi nama komplitnya Giokni luar biasa dengeran kan teman-teman Oh sangat bisa-bisa oke dengeran ya ya oke saya Giokni kalau teman-teman tahu Giok itu pakai batu ya batu permata ya batu Giok eh batu Giok jadi nama saya Giokni kalau inget batu Giok batu yang hijau itu itu ingat saya Giokni saya domisili di Jakarta di daerah Citra jadi dekat airport mantap seharian saya saya trainer saya coach saya suka nulis juga jadi saya writer, trainer, and coach WBC jadi bukan work trade center tapi writer, trainer, and coach jadi saya thank you ke Ferdi karena punya kesempatan belajar sama eh saya as kebutannya apa es batu es batu makanya es batu oke thank you so thank you buat kesempatannya luar biasa nih ya nama asli bener-bener ibu Giokni ATP atau nama samaran jadi nama indonesianya Giokni Wati gak mau rugi tuh jadi digabung-gabung Giokni Wati itu nama Indonesia wah mantap salam kenal semua salam kenal semua ya ibu Giokni luar biasa tadi Pak Albert ya trainer juga di bidang insurer praktisi NLP juga wah ini orang-orang top semua yang bergabung di grup ini saya sangat belajar banyak ini ya oke berikutnya yang mau kenalan Dhani mungkin silakan Pak Dhani untuk kenalan dulu Pak Dhani ya silakan Pak Dhani terima kasih bang bang Ferdi salam buat ibu Giokni halo teman-teman Pak Albert juga ya ya perkenalkan saya Dhani dari Pekanbaru pekerjaan sehari-hari saya adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah provinsi Riau dengan tugas yaitu sebagai trainer pada diklat-dklat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wah trainer pada diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah keren banget loh Pak Dhani mantap ini ya luar biasa sekali keren dari Riau ya luar biasa selanjutnya mungkin Anton boleh kekenalan silakan Anton oke selamat siang bapak ibu ya dengan Bapak Dhani Bu Gio Pak Albert juga kos ya perkenalkan nama saya Anter Robin dan sebenarnya saya gak sepak teman-teman semua nih Bapak Bapak Ibu ini saya masih baru lulus kuliah juga dan juga sebelumnya saya juga kerja part-timer part-time major sekarang sudah desain dan ya sekarang saya pengangguran sih bahasanya hehehe 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 sekses lah pokoknya Tonton semangatnya mantap oke selanjutnya mungkin Pak Erwin silahkan Pak Erwin iya wow kongsi kongsi hehehe iya ya selamat sore Pak Ferdi teman-teman semua ya salam kenal eee nama saya Erwin Wilar dari Makassar pekerjaan sehari-hari eee sebagai bankers dan juga terkadang master of ceremony oh MC mungkin kayaknya sama CPS ya sama Pak Ferdi oh iya iya dari CPS juga ya betul betul mantap kurang geleng sedikit thank you thank you Erwin ya thank you thank you ya selanjutnya mungkin Bu Elsa ya dari mana ini Bu Elsa mari kita dengarkan sama-sama silahkan nih Bu Elsa mari silahkan Bu Elsa selamat siang ya selamat siang Pak Ferdi teman-teman semua kenalkan saya saya Elsa dari Semarang hmm pekerjaannya saya agent property di Semarang hmm oke mantap ini mudah-mudahan tambah ramai ya videonya juga editnya bagus sekali loh ya dari Elsa property info-info property teman-teman boleh buka ya recommended itu ya thank you teman-teman mantap keren 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 tapi semangatnya itu luar biasa thank you loh mari kemudian Diki silahkan Diki terdengar Diki oke silahkan Diki halo Diki suaranya boleh di join audio dulu join audio oke atau mungkin lagi ada trouble kita ke Pak Albert sudah Ibu Giopni sudah Pak Dhani sudah Bu Elsa Pak Erwin semuanya sudah sepertinya ya tinggal Diki ya Diki bisa Diki suaranya videonya di di join audio Diki join audio jadi ada gambar speakernya di klik ada join audio ya silahkan Diki masuk suaranya silahkan kenalan Diki silahkan kenalan Diki wah luar biasa nih semangatnya nih Diki iya iya sekarang pekerjaannya apa nih Diki hmm saya saya kalian oke agak putus-putus ini Diki iya saya memang apa oke oke gak apa-apa siap Oke, sip, thank you semuanya, ya, suara saya dan video sudah? Oke, suara dan video saya cukup jelas teman-teman? Jelas ya? Oke, nanti teman-teman boleh bantu feedback, boleh bersuara, jadi kita benar-benar bebas, ya, oke Nah, sebelumnya saya akan share sedikit dulu sebelum kita berbicara teknik Jadi yang paling penting adalah awalnya saya akan share dulu sedikit tentang mindsetnya dulu, ya Jadi kita harus sama-sama menyadari bahwa sekarang kita ada namanya krisis breaker, krisis hiburan, ya Yang sekarang tentunya di masa pandemi ini adalah tantangan bagi kita Bagaimana walaupun mengajarnya secara online, tapi kita masih mampu untuk melakukan terobosan Mampu untuk menghibur, melakukan icebreaking, melakukan jeda-jeda di momen tertentu Sehingga materi yang kita sampaikan itu tetap powerful dan tetap terjaga, ya Dan untuk itu hari ini saya kagum sekali Saya kedatangan pakar-pakar yang hebat Yang sudah profesional trainer, coach, maupun seorang praktisi MC dan lain-lain Dan tentunya saya yakin semua yang hadir hari ini Pasti tentu ingin membuat training Anda, acara Anda Lebih meriah, menarik, memukau, dan mengesankan Dan hari ini saya akan sedikit share Jadi intinya adalah kurang lebih selama satu bulan ini Saya hanya akan memberikan Anda video-video icebreaking Ketika Anda melihat video ini Kembali lagi kepada Anda Ada dua pilihan Anda hanya mau untuk mengetahui saja Oh icebreakingnya seperti ini Oh caranya seperti ini Anda mau hanya menjadi penonton saja Hanya melihat saja Atau Anda menjadi yang kedua Anda lihat videonya Kemudian Anda praktekin Kemudian Anda minta evaluasi perbaikan-perbaikan Sehingga nantinya Bukan hanya Anda mengetahui Tetapi bagaimana Anda mampu mempraktekan Bahkan mengajarkan Dan tentunya hari ini Saya butuh bantuan Bapak Ibu Untuk lebih aktif di grup Melihat icebreakingnya Kemudian contoh praktekin Yang dimana nantinya Icebreaking ini Sesuai dengan kebutuhan Atau bidang Anda Masing-masing Jadi walaupun Anda sudah lihat contohnya Silakan Anda kaitkan Dengan bidang Anda Masing-masing Mungkin ada yang profesinya sales Ada yang profesinya MC Kemudian ada yang profesinya Sebagai trainer Silakan Anda aplikasikan Anda praktekkan Sesuai dengan Kebutuhan Anda Masing-masing Oke Sebagai pengantar Sampai sini Cukup dijelas Teman-teman Cukup dimengerti Cukup jelas Oke Nah sebelumnya Saya mohon izin Saya manggil Bapak Ibu semuanya Dengan sebutan Teman-teman aja ya Karena mungkin Usia kita beda Sehari dua hari lah ya Jadi semuanya Saya yakin Semuanya masih muda-muda semua ya Yang punya semangat jiwa muda ya Dan tentunya Biar lebih akrab Saya mohon izin Saya panggilnya dengan Teman-teman aja ya Biar lebih Kita sana-sama Lebih enak ya Oke Selamat bergabung ya Untuk Pak Geraldus Pak Wardiono Yang selalu aktif nih Luar biasa nih Mungkin Pak Geraldus Wardiono Boleh berkenalan terlebih dahulu Sebelum saya lanjut materi Silahkan Pak Wardiono Iya Pak Wardiono Boleh di klik Join audionya Join audio yang digambar speaker Diklik Join audio Iya Mungkin Pak Wardiono Boleh di klik Join audionya Untuk kenalan terlebih dahulu Silahkan Pak Geraldus Wardiono Oke Atau mungkin Beliau lagi ada aktivitas Mungkin belum bisa Untuk kenalan Atau interaktif Saya mohon izin Lanjut ya Tapi kalau Pak Geraldus Bisa kenalan Nanti boleh diketik Pak ya Boleh di chat Jadi boleh di chat Nanti kalau mau kenalan Silahkan Ya Oke Baik Saya mohon izin lanjut ya Teman-teman Oke Saya mohon izin lanjut ya Oke Jadi intinya adalah Seperti ini Kurang lebih Icebreaking yang bisa kita mainkan Itu ada lima Yang bisa kita mainkan Yang pertama itu adalah Tepuk Tepuk seperti yang saya contohkan kemarin Ya Yang kedua adalah Lagu Bagaimana kita membuat sebuah lagu Kemudian nadanya Kita ambil Ya 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 Oke cukup terdengar Oke cukup terdengar Oke Nah Saya ulang sekali Jadi Bagaimana kalau lagu Kita ambil nadanya Tapi kata-katanya Kita ubah Sesuai dengan Kebutuhan kita Atau tema Atau konsep kita Itu kalau pakai lagu Kemudian yang ketiga Bisa pakai teka-teki Teka-teki logika Ya Yang keempat Itu bisa pakai permainan Yang kelima Itu bisa pakai Games Itu adalah Eh Lima pakai sulap Jadi empat permainan Lima pakai sulap Nanti saya akan jelaskan satu persatu Nah Yang paling penting Adalah seperti ini Kunci yang pertama adalah Sebelum Anda memulai kelas Saya ulang sekali lagi Sebelum Anda memulai kelas Buatlah aturan Supaya Anda tidak diatur Saya ulang sekali lagi Buatlah aturan Supaya Anda tidak diatur Contoh Misal Ketika Anda berhadapan dengan 100 orang 200 orang 300 orang Atau misalnya Anda sedang Training mungkin secara online Secara offline ya Penting sekali Sebelum Anda masuk ke materi Anda perlu membuat dulu yang Di depan itu adalah sebuah Kesepakatan Sebuah kesepakatan Misalnya Anda membuat Kesepakatan Kalau saya misalnya Saya training Ya kalau saya training Saya biasanya suka memakai Kesepakatan seperti ini Baik Bapak Ibu Sebelumnya Saya ada sedikit gerakan unik Bapak Ibu Yang konon katanya Kalau saya pakai gerakan ini Bapak Ibu akan terlihat 10 tahun lebih awet muda Jadi yang usianya 30 tahun Tampak 20 tahun Yang usianya 20 tahun Tampak 10 tahun Yang 10 tahun Tampak Belum lahir ya Semuanya tentu Masih sangat penasaran Dan tidak sabaran lagi Untuk melihat gerakannya Gerakannya adalah Seperti ini Bapak Ibu Nanti Kalau saya teriak Ikan kembung Teriak apa Bapak Ibu Ikan kembung Bapak Ibu Dengan penuh semangat Seperti ini Ikan kembung Blep Gitu Oke Saya ulang sekali lagi Ikan kembung Blep Oke Nah Artinya apa Artinya Dengan Anda Membingkai ini Di depan Membuat kesepakatan Ini di depan Ketika mereka Asik bicara sendiri Ngobrol sendiri Tidak fokus Anda bisa menggunakan Kata-kata langsung Ikan kembung Blep Sehingga fokus mereka Kembali ada Sehingga Mereka lebih Konsentrasi Mungkin tiba-tiba Di tengah-tengah materi Anda tinggal teriak Ikan kembung Atau ketika Anda ingin Menyampaikan sesuatu Mereka ribut sendiri Anda tinggal cukup bilang Ikan kembung Sehingga Anda mampu Mengatur Mereka Bukan Anda yang diatur Oleh mereka Oke Sebelum saya bahas Lebih detail lagi Untuk masalah Yel-Yel ini Yang mau didiskusikan Silahkan Ya Jadi Intinya yang pertama adalah Buat kesepakatan dulu Dalam bentuk Yel-Yel Untuk menyemangati Biasanya ada Beberapa orang Punya ciri khas Misalnya Apa kabar? Luar biasa Misal seperti itu Halo Hai Jadi kalau saya bilang halo Jawabnya hai Hai Halo 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 Hai 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 Halo Jadi semua orang punya Karakteristik Keunikan masing-masing Dalam membuat Yel-Yel Tinggal Anda Menentukan ciri khas Anda Seperti apa Ya Ada juga Salam mantap Kalau saya Salam Es batu Ber Nah silahkan Anda Buat Untuk Yel-Yel ini silahkan Kita diskusi dulu Lebih lanjut Sebelum saya bahas Lebih lanjut Silahkan Yang mau ditanyakan Untuk Yel-Yel Atau ada yang mau sharing Yang punya ciri khas Silahkan Silahkan buka audio Anda Untuk interaktif Yang mau tanya Silahkan Oke Oke silahkan Cukup jelas Sampai sini Teman-teman Halo Cukup jelas Teman-teman Suara saya terdengar Jelas Jelas Oke Yang mau tanya Dulu silahkan Seputar Yel-Yel dulu Sebelum masuk ke 5 teknik tadi Bagaimana kita Membingkai aturan dulu Di depan Silahkan Nah jadi kok Kemarin kan Kalau saya kok sadar ini ya Ada live video sama Dengan anak boleh sekolah gitu ya Berarti awal-awal Kok sudah pakai langsung dong Kesempatan nih Cukup jelas Kita temukan tadi Oke Jadi Untuk sekarang Ini kan di Media online Ya media online Dan tentunya Kapasitasnya kemarin Itu juga 15 orang Pesertanya pada saat itu Murid-muridnya Dan kemudian pada saat itu Mereka tidak mengaktifkan video Oke Nah Sehingga saya tidak Membingkai ini di depan Jadi saya tidak memakai ini Karena ini adalah Pola yang tadi saya pakai itu Ketika Untuk Offline Yang ketemu langsung Ratusan orang Ketika mau training Ataupun outbound Baru saya pakai Kesepakatan itu Kalau online Itu saya mulai Merancang sebuah metode Dan saya Memperhatikan Gerak-gerik Psikologi mereka Ketika belajar online Seperti apa Baru diramuk Itu Jadi kalau untuk Yel-yel Mungkin Semangatin Di depan Anda buat Itu juga boleh Dan itu Kembali lagi Durasi Anda Lama atau tidak Kalau saya kemarin Itu hanya 1 jam Jadi saya tidak Terlalu pakai Tapi kalau misalnya Anda 3 jam Online meeting Saran saya Perlu dipakai Untuk Balikin lagi Konsentrasinya Tapi kalau 1 jam Atau misalnya Hanya sebentar Yel-yel Boleh dipakai Di depan Hanya ibaratnya Pemanasan Atau Anda Mau pakai Terus-terusan Juga boleh Tergantung kebutuhan Silahkan Ada lagi yang lain Thank you Anton Pertanyaan yang bagus sekali Yang lain silahkan Yang mau tanya Seputar yel-yel dulu Sebelum saya Masuk ke teknik Dari Pak Albert Pak Dhani Ibu Gheokni Ibu Else Pak Erwin Pak Wardiono Semoga speakernya Cepat sembuh GWS buat speakernya Pak ya Maria Kemudian Diki Silahkan Yang mau tanya Bebas Seputar tentang Kesepakatan yel-yel Di depan dulu Ya Oke silahkan Yang mau bertanya Saya beri waktu Kurang lebih 2 menit Yang mau diskusi Silahkan Ingat Semuanya dikaitkan Dengan pekerjaan Anda Dengan pekerjaan Anda Pak misalnya Saya kerjanya gini-gini Butuh nggak ya Yuk kita sharing Ya Inilah Enaknya kita Interaktif Jadi Anda bisa dapat Sesuai dengan Kebutuhan Anda Silahkan Anton Mau nanya lagi Itu dulu Si baru kepikiran Yuk Pak Dani Pak Dani Cukup Cukup sementara Yang lain cukup Cukup Oke Nah Kuncinya adalah Seperti ini Saran saya Untuk kelas Atau sesi apa Yang perlu yel-yel Intinya Sekali lagi Anda ukur Durasi materi Anda Kemudian Konsep materi Anda Apakah Anda Butuh yel-yel Atau tidak Itu dulu Dari segi durasi Dari segi konsep Anda butuh yel-yel Atau tidak Kalau durasinya Singkat Terus yel-yelnya juga Tidak berhubungan Dengan materi Anda Nggak mau pakai It's okay Kecuali Anda Ada senjata-senjata lain Anda punya permainan-permainan lain Ya Tapi kalau misalnya Anda tidak punya Senjata-senjata lain Tidak punya permainan lain Yel-yel itu penting Untuk menjaga semangat Untuk membuat Opening Anda Lebih bergairah Dan berkesan Ya Jadi kembali lagi Kalau senjata Anda banyak Tidak ada yel-yel Tidak masalah Tapi kalau senjata Anda Kecil dan dikit sekali Hampir tidak ada Untuk menyemangati depan It's okay Untuk membuat Pembukaan Anda Lebih semangat Lebih enerjik Ya Dan kembali lagi Ukur durasinya Oke Thank you Sekali lagi pertanyaannya Ya Bagus-bagus banget Keren-keren Ya Oke Selanjutnya adalah Saya akan sedikit berikan tips Penting sekali Bagaimana Anda Menciptakan Salam Untuk ciri khas Anda Sesuai dengan Personal branding Anda Ya Makanya saya selalu konsisten Tiap kali saya selalu ketik Salam Es batu Ber Walaupun saya jarang gayain Tapi orang akan selalu Termindset Oh Lihat Verdi Kawi Ingatnya Es batu Ber Itu untuk Membuat branding Bagaimana orang mengenal Anda Misal Anda dikenal sebagai seorang Trainer NLP Apa salam NLP Anda Apa Yelel Anda Misal Anda dikenal sebagai seorang PNS yang membawakan Training tentang apa Apa Yelel Anda Tunjukkan identitas Anda Bikin sekreatif mungkin Tinggal dua Mau Anda branding Untuk Anda tulis Setiap hari Secara konsisten Atau Anda gayakan Tiap hari Untuk konsisten Sehingga ketika Orang melihat Anda Orang ketemu Anda Langsung tancap Oh Lihat orang ini Salamnya ini Itu akan membuat Anda Lebih powerful Jadi salam ini Bisa sekaligus Memperkuat Personal branding Bukan hanya dipakai di kelas Tetapi juga dipakai Untuk orang mengenal Siapa Diri Anda Ya Oke Sampai sini cukup jelas Ya Jadi PR-nya Nanti Anda buat di grup Salam Anda Yelel Anda Mau apa Sehingga nanti Saya berikan feedback Berikan masukan Misalnya Pas sudah selesai Anda boleh Yelel Atau Anda di depan Anda yelel Sehingga menunjukkan Sirikas Anda Ya Oke Sampai sini cukup jelas Cukup jelas Oke Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya Tahap berikutnya adalah Bagaimana kita melakukan icebreaking Walaupun hanya lima ini saja Tapi benar-benar Powerful Dan Berkonsep Banyak orang Mampu Melakukan Icebreaking Icebreaking Maksud saya ya Terima kasih ini ada Masukan ya Jadi Saya ada sedikit kesalahan Melakukan spelling Ya Tapi Saya akan mencoba Untuk lebih baik Ya Jadi Ada Beberapa cara Untuk melakukan Icebreaking Ya Salah satunya adalah Yang pertama adalah Tepuk Ya Tepuk Tepuk ini bagaimana Anda membuat sebuah tepuk Tapi berkonsep Berkonsep dalam arti kata seperti ini Misal Seperti saya berikan video Saya melakukan sebuah tepuk Tapi saya membuat kesepakatan dulu sama Peserta Sama penonton Saya bilang Adik-adik Nanti saya punya sebuah tepuk Namanya Tepuk Salud Ya Oke Tepuk Salud 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 Ini saya bingkai Gunanya untuk apa? Sehingga Ketika ada peserta yang menjawab Ada yang ini Mereka tepuk ini terus Sehingga suasana menjadi lebih hidup Tapi Kalau sifatnya sekarang sudah online Maka ini agak berat untuk dijalankan Jadi kita harus pintar-pintar atur strategi Gak mungkin tiba-tiba mereka itu terus Agak berat Jadi kita harus pintar-pintar mengatur strategi Ya itu dulu Tapi Yang ingin saya tekankan adalah Buatlah tepuk Yang ada hubungannya Yang berkonsep Contoh Contoh Ya Kemarin Sahabat kita yang ada di grup ini Bagus sekali Bagus sekali Dia membuatkan Tepuk yang penuh semangat Tepuk gaspol Tepuk tangan dulu dong Untuk Anton Semangatnya luar biasa Jadi ada tepuk gaspol Tepuk gaspol Neng 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 Gitu ya Nah Gerakan ini sangat bagus Gerakan ini sangat luar biasa Tetapi Akan lebih bagus lagi Ada hubungannya dengan gaspolnya Misal Kalau misalnya gaspol Kalau misalnya gaspol Misalnya Neng Neng Boom Apa kaitannya Antara boom Dengan gaspol Karena orang akan bingung nih Kaitannya Korelasinya Hubungannya apa Misal Akan Lebih Sempurna Atau lebih baik Misalnya Neng Neng Boom Misalnya begitu Ada hubungannya gaspol Dibandingin dengan kita memilih kata Misalnya Boom Orang akan bingung Oke Jadi intinya adalah Bagaimana Anda menyusun konsep Tepuk Anda Itu ada hubungannya Kemudian yang kedua Sebelum Anda mengajak peserta Untuk melakukan tepuk Sebelum Anda mengajak peserta Melakukan tepuk Sekali lagi Keprofesionalan seorang Icebreaker Ya Adalah Dia memainkannya dengan Halus Sehalus sutra Contoh Akan beda Misal seperti ini Oke Semuanya Kita tepuk Gaspol Tepuk gaspol Neng Neng Boom Misal langsung kita ajak begitu Mereka akan Syok Apa ini Mengapa saya disuruh Gaspol Gaspol Tentu mereka agak merasa Kurang nyaman Merasa syok Langsung terkejut Seorang icebreaker yang handal Dia mampu Menarik Kesemutannya Kehalusannya Dengan berkata Misal seperti ini Bapak Ibu Setiap orang Pasti ingin mencapai Tujuannya Dan hari ini Saya yakin Dan saya berharap Semua yang hadir Di ruangan ini Bisa mampu Mencapai Tujuannya Dan untuk itu Bapak Ibu Saya punya sebuah tepuk Yang tonon katanya Kalau kita pakai Tepukan ini Biasanya Mereka akan Mampu Mencapai Apapun Yang mereka Inginkan Sebenarnya pada penasaran ya Baiklah Tepuknya adalah Seperti ini Bapak Ibu Tepuk gaspol Neng Neng Boom Misal sebenarnya Cukup dimengerti Bapak Ibu Kita coba ya Tepuk gaspol Neng Neng Boom Mainnya lebih halus Lucu sekali Pak Dhani ya Benar-benar mengayati nih ya Keren banget nih Anton ya Menginspirasi banyak orang hari ini ya Oke Sebelum saya lanjut Silahkan Yang ingin bertanya silahkan Untuk sesi tepuk Oke Silahkan Oke Silahkan yang ingin bertanya Mungkin dari Anton Mungkin mau ada Sedikit tanggapan Boleh Mungkin Ibu Giyokni Ya gimana Gini aja sih Yang kesepakatan ini Boleh Tengah-tengah itu Boleh dipakai Kadang-biasa kesepakatan di awal ya Enaknya sih di awal Kalau di tengah Mau balikin mereka Untuk ini lagi Agak sulit Karena biasanya Di tengah inilah yang mereka kacau Nah Kalau mereka kacau di tengah Nanti ada tekniknya lagi Nanti kita akan bahas Oke Thank you Anton Pertanyaannya Keren Mungkin ada Teman-teman yang mau bantu Nambahin Mungkin Ibu Giyokni Pak Erwin Ya Pak Dani Kita sharing aja disini Jadi bukan berarti saya Paling mengerti Saya paling Hebat Tapi disini saya juga belajar dari Anda Ya Silahkan Mungkin ada yang mau menanggapi Mau menambahkan Silahkan Oke Ya silahkan Bu Giyokni Ya Ferdi Jadi saya Lebih Mau Menyamerikan Dari yang sudah disampaikan Ferdi sampai saat ini Poinnya adalah Entah jenis icebreaker Ferdi sudah sampaikan Ada lima jenis Dan kalau tadi Sudah sempat dibahas Tentang tepuk Pada prinsipnya Adalah Satu Kita perlu Membuat konteks Yang jelas Artinya Tepuk itu Ditujukannya Untuk apa Lalu tepuk itu Relevan atau tidak Dengan Materi kita Contoh Tadi bagus sekali Ketika misalnya Dibuat tepuk salut Kenapa namanya salut Karena kita mau memberikan Apresiasi Untuk orang yang memberi opini Jadi kita memberikan salut Kemudian Tepuk gas polnya Anton Berarti itu Konteksnya adalah Supaya Memotivasi kita semua Supaya kita bisa mencapai target Jadi artinya Memang prinsip pertama Selalu Jelas Konteksnya Dan peruntukannya Sehingga membuat Frame itu Di depan Jelas untuk semua orang Itu aja Sari dari saya Keren loh Bu Giyok Wah ini Kalau di Rekam dijual Ini mahal Ini ilmunya Bu Giyok Luar biasa Sekali Thank you Banget loh Cuman mengulung aja Keren Tapi benar-benar Jelas Detail Terstruktur Rapi banget Rapi banget Thank you loh Bu Giyok Mungkin Pak Dhani Pak Erwin Pak Wardiono Ibu Maria Silahkan Boiklah Silahkan Yang pertama Mungkin kita tetap Harus fokus Kepada Kita harus menyesuaikan Dengan siapa yang kita Undang Kemudian Kesesuaian dengan Usianya Kalau tadi Kalau pergerakan Tepuk Gaspol Itu kita Nyeh-nyeng Seolah kita bawa motor Mungkin Icebreaker ini Tidak akan Masuk Kalau ternyata Tamu kita Atau undangan kita Adalah Orang-orang yang Pembawa Ferrari Mungkin Atau mungkin Ini mungkin Cocok Kalau tamu kita Adalah komunitas Komunitas Kedaran Bermotor Atau apa Tapi ini Tetap tepukan Yang luar biasa Saya dapatkan Inspirasi Tetapi tetap Harus memperhatikan Siapa audience Kita di depan Wah Luar biasa Sekali Satu poin penting Nih Pak Dhani Thank you nih Tambahannya Jadi Ini bagus sekali Jadi kalau bisa Buat Tepuk Anda Seambigu mungkin Seambigu dalam arti kata Tidak Spesifik Misal Kalau tadi Gaspol Seolah-olah Tertujunya Kedaraan motor Sehingga Kalau orang yang merasa Bawa mobil Merasa bawa pesawat Mungkin kurang nyaman Jadi kuncinya adalah Buat tepuk Yang seambigu mungkin Misal Kalau tepuk Saluh tadi Diambigu Puji Semua orang Suka Dipuji Misal Tepuk sehat Tepuknya seperti apa Semua orang Mau sehat Tepuk sukses Semua orang Ingin sukses Sehingga kita bisa Membingkai Sebuah tepuk Yang umum Sehingga mereka Merasa nyaman Untuk diikuti oleh Siapapun Tanpa kita perlu Menganalisa Sehingga kita lebih aman Mungkin seperti itu Maksudnya Pak Dhani ya Ya Thank you sekali Pak Dhani Nah Tadi ada pertanyaan satu Yang menarik Dan bagus sekali Tadi belum kita bahas Bagaimana Kalau Yel-Yel ini Disesuaikan dengan Komunitas Yang mengundang Itu juga baik Itu ide yang Luar biasa sekali Karena Ada satu prinsip Ada namanya Misal Kalau kita bicara Di publik Publik itu Dari beragam-ragam Orang yang datang Itu kita boleh pakai Salam kita Oke Tapi kalau Kita diundang Ke komunitas Tentu Mereka ada Kenyamanan Yel-Yel mereka sendiri Kalau mereka sudah Nyaman dengan Yel-Yel mereka sendiri Kita paksa dengan Yel-Yel kita Itu akan kurang Powerful Ya Tetapi seorang Icebreaker yang Handal Bagaimana Yel-Yel dari Pulsan tersebut Dengan adanya kita Ketika kita Gerakin Yel-Yelnya Mereka Lebih Berapi-api Mereka Lebih Bersemangat Bahkan Mereka Lebih Menjiwai Dibandingkan Kalau kita Tidak mengucapkannya Sehingga Ketika Anda yang Mengucapkan Yel-Yel itu Dengan berapi-api Dan mereka Tum 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 Lebih semangat Justru Anda Membuat Yel-Yel mereka Semangat mereka Keahlian Anda Sebagai seorang Icebreaker Maupun Trainer Itu lebih Wow Semuanya Melebur Menjadi satu Ya Jadi ingat Posisi Anda adalah Membuat Yel-Yel mereka Terlihat hebat Bukan Membuat Andanya Yang terlihat Hebat Itu poinnya Jadi Anda harus Tahu Kapan Anda harus Menunjukkan Dalam tanda kutip Yel-Yel Anda Untuk membingkai mereka Lebih semangat Dan Anda juga harus Tahu Kapan Anda harus Menurunkan Untuk memasukkan Yel-Yel mereka Untuk mengangkat mereka Jauh Lebih Hebat Mungkin ini tips sedikit Tadi bagus sekali Pertanyaannya Ya Mungkin ada yang mau diskusi Mau beri masukan Dari apa yang saya Sampaikan Silahkan Mungkin Pak Erwin Pak Albert Ibu May Yang baru bergabung Ya Bu Elsel Ya Anton Pak Wardiono Diki Oke silahkan Silahkan ada yang mau share Oke mungkin Bu Giok ada summary nya lagi Oke silahkan Mari mari silahkan silahkan Yang mau saya beri waktu Dua menit untuk Memikirkan Sekaligus Bertanya Seputar tentang Tepuk ini tadi Atau tentang Yel-Yel tadi Silahkan Oke Jadi thank you tadi Yang diangkat oleh Pak Albert Dan kemudian dibahas oleh Ferdi Bagus sekali Artinya Dengan Yel-Yel yang sudah dimiliki oleh klien Bagaimana kita membuatnya Menjadi lebih hidup Tidak perlu mengganti total Karena nanti malah mungkin Akan membingungkan mereka Yes Karena ada kalanya Sesi kita satu jam Tapi setelah itu dilanjutkan oleh Sesi mereka sendiri Sehingga kita mengacaukan Konsen Apa ya Kesolitan Kesolitan yang sudah terjadi Dalam mereka Jadi good point Ferdi Ketika barusan membahas itu Lalu kalau Saya jadi teringat Kalau ini tadi Yel-Yel yang disesuaikan Dengan yang sudah dimiliki klien Atau bisa pula Ketika kita diundang Ke sebuah komunitas Yang sudah Yang sangat homogen Taruhlah misalnya Semuanya adalah Account officer Sebuah bank Misalnya gitu Kita akan Melempar dengan Account officer Misalnya begitu Dia disambung Tampuk tertentu Artinya Ada Kita mengangkat Kebanggaan Atas Apa ya Posisi Atau Peringkat mereka Betul Terutama yang homogen sekali Yes Yes Good Sangat bantu Melengkapi sekali nih Bu Giyok nih ya Jadi saya jujur Ini adalah Sesi sharing Yang benar-benar berkualitas Pengalaman kita di lapangan Seperti apa Kita saling melengkapi Kita saling menguatkan Sehingga selesai Dari masa pandemi ini Atau bahkan dari online ini Konten training Anda Pekerjaan Anda Itu semakin berkualitas Dan tarif Anda Semakin profesional Saya doakan ya Oke Sukses untuk Anda ya Mantap-mantap Mungkin siapa lagi Yang mau menambahkan Silahkan Kita sharing Sebelum masuk ke yang lain Oke Jadi sebelum saya masuk ke yang lain Jadi Mulai sekarang Coba Anda pikirkan Setelah mungkin selesai dari meeting zoom ini Mulai pikirkan Satu tepukan Yang bisa Anda pakai Satu jurus saja Tidak perlu Anda kuasai banyak-banyak tepuk Yang dimana Tepukan ini Akan membantu Anda Untuk membuat acara Anda Menjadi Lebih hidup Jadi Anda fokus kepada satu tepuk ini Nanti Anda coba renungkan Selesai dari Zoom session ini Kemudian Anda Upload Kemudian nanti saya akan Berikan feedback Dalam tanda kutip Anda menyampaikannya Akan lebih sempurna Ketika Cara Anda menyampaikan Tujuan tepuk ini apa Kemudian baru tepuknya Jadi Anda bukan mengupload Langsung tepuknya saja Tetapi Bagaimana Anda membawakan Mengapa Tepuk ini Mereka harus Mengikuti Ketika Anda sudah ada kata-katanya Dibuat alur tepuknya Kemudian nanti saya akan berikan feedback Bagaimana cara Anda Menghubungkan Tepuk Anda Dengan why-nya Mengapa Mengapa mereka harus Melakukan Tepuk itu Jadi ingat PR-nya Anda boleh Chatter Setelah selesai dari Zoom session ini Anda mulai Pikirin Terobosan Anda kemudian upload Karena Mau nonton Icebreaking Anda bisa lihat di Youtube Anda bisa Searching Google Tapi untuk latihan Praktek Dapet feedback Hanya di sesi ini Karena gak mungkin Youtube Berikan Anda feedback Google berikan Anda feedback Itu gak mungkin Nah karena session inilah Akan memperkuat kita Sehingga Icebreaking Anda Jauh lebih tajam Icebreaking Maksud saya ya Oke saya harus banyak Bertobat ini ya Terima kasih Ibu Giyok nih Udah ngingetin saya terus nih Udah sering Kepleset ya Keselio lidah Oke Ya Oke Thank you Mungkin yang lain Silahkan Oke Silahkan Yang lain yang mau tanya Sebelum saya bahas yang kedua Silahkan Dari yang lain Saya beri waktu Satu menit Dua menit Sebelum saya lanjut lagi Mungkin dari Ibu May Halo Bu May Oke Oke Bu May boleh kenalan dulu Bu May Sambil yang lain Mikir-mikir Tadi Bu May belum sempat kenalan Iya silahkan Bu May Saya Dari Palembang nih Pak Ferdi Oh sama Oh Pempe Sinti Wung Kito ngaloh Baru sadar saya Iya Iya Gimana nih Rumpang penang ya Iya Mau Belajar lagi Untuk Icebreaking Kalau di kelas Untuk Nambah-nambah Apa Icebreaking Apa aja Yang Baik untuk di kelas Biar tidak Membosankan Belajar Pak Ferdi Ngejar di mana Bu May Saya di Di kelas kesehatan Oh di kelas kesehatan Wah luar biasa Saya gak nyangka Ya Eh luar biasa nih Thank you loh Bu May Wah saya jadi bangga nih Ya Luar biasa Suatu kehormatan banget nih Oke Terima kasih Pak Thank you Bu May Ya Terima kasih Oke yang lain Ada yang sempat Perpikirkan Mau nanya apa Sebelum saya bahas Yang lagu Mungkin Bu May Ada kendala training Siapapun yang punya kendala Silahkan Sebelum saya bahas Yang poin kedua Oh ya Mungkin ini Pak Ferdi Kalau misalnya Di kami Di bidang kesehatan Kalau tepuk salut itu Udah sering Di setiap tempat yang Udah tepuk salut Sehingga kadang Dalam arti Ini mau tepuk yang mana lagi Gitu lah Oke Pertanyaan bagus Tepuk salut Kalau di kami itu Udah sering Siapap Jadi sehingga Berpikir Tepuk apa Yang kira-kira Bisa Semangatnya Sama seperti Tepuk salut Karena memang Di kami Kalau di klat Kalau dilakukan Tepuk salut Itu peserta Seru Mereka Ketika presentasi Dikasih tepuk salut Mereka sangat senang Sekali kelihatan Karena diberi Apikasi Sama Teman-teman Di kelasnya Oke Nah untuk Bebagai pengganti Tepuk salut Itu mungkin ada Tepuk-tepuk yang lain Oke Thank you Ini ya Pertanyaannya luar biasa Dan kebetulan Intinya adalah Seperti ini Anda mau Tepuk apapun Tergantung Kreativitas Anda Tergantung Inovasi Anda Dengan nada Sebuah tepukan Kemudian Anda ganti Misal Dalam sesi pandemi Corona ini Kan yang lagi hot nih Corona Jadi saya buat Sebuah tepuk Namanya Tepuk Corona Kalau teman-teman Nonton video saya Sama Jordi Ada nonton? Tempat? Iya Jadi ada juga Tepuk Corona Ko Ro Nah Jangan panik Misalnya gitu Jadi ini Untuk seru-seruan aja Tapi sekaligus Untuk memberikan Motivasi-motivasi Nah Tepuk ini Ada banyak jenis Misalnya Bagaimana Anda Buat ini Sesederhana mungkin Misalnya Gini Saya hebat Saya suksesnya Gitu-gitu aja Jadi tergantung Bagaimana Anda Mengkait-kaitkannya Dan membuat ini Menjadi sebuah semangat Balik lagi Konsep Anda Mau seperti apa Materi Anda Mau seperti apa Tinggal bagaimana Anda Menghubungkannya Dibuat lebih cantik Oke Mudah-mudahan Menjawab Bu Me ya Ya Makasih Pak Ferry Oke Thank you Bu Me ya Yang lain Silahkan Anda juga Tidak harus seperti ini Anda boleh seperti ini Memadukan ini Tinggal Anda Buat kata-kata Oke Jadi Anda bisa Memainkan dinamika Seperti ini Tinggal buat kata-kata Yang sesuai dengan Konten Anda Sebenarnya yang perlu Anda Pelajari adalah Irama tepuknya Irama tepuknya Seperti apa sih Sehingga baru Anda bisa Kaitin Oke Mudah-mudahan Nambah sedikit Inspirasi lagi Bu Me ya Oke Makasih Oke Thank you Oke Yang lain Silahkan Sama satu lagi Yang pernah Kosa jadi Tepuk James Sama Gimana Bagaimana 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 Tepuk Contoh ya Semua Tangan Diangkat Lalu tepuk Pundak sebelah Temannya Cuman Kan ikan Online teman sebelahnya lalu berkata seperti ini hari ini saya mau bahas tentang impian ya hari ini terus saya akan mengikuti dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, dengan penuh semangat itu sih saya contohnya dulu ya saya baca itu oke thank you sekali nih Anton ya membuat saya ada bahan cerita lagi thank you banget thank you banget ya jadi ya saya terinspirasi dengan Mr. James Dwi ya itu adalah roh model saya jadi kalau saya training ya ada sedikit ikut aliran beliau karena saya sangat mengagumi beliau jadi ada sebuah teknik yang ibaratnya kalau kita situasinya offline kalau kita tetap mata langsung untuk bagaimana mereka mematikan gadget ya mematikan gadget seperti yang kita ketahui gadget ini kalau kita lagi trainingnya offline itu akan sangat mengganggu kita tapi kalau lagi online mereka memang lagi pakai handphonenya masing-masing sehingga tidak mengganggu tapi kalau dia offline biasanya saya suka pakai tepuknya misal seperti ini perhatikan baik-baik kata-katanya lihat kata-katanya oke oke yang punya tangan kanan angkat tangan oke yang punya aja yang gak punya jangan diangkat oke saya ulangi yang punya tangan kanan angkat tangan yang punya aja yang gak punya jangan diangkat artinya apa? ini untuk jog, untuk hiburan sehingga yang merasa punya tangan kanan mereka bergerak mengikutin Anda ini step NLP-nya untuk yang praktisi NLP seperti Pak Albert tadi pasti beliau lebih paham lah ya jadi kita memakai sebuah kata-kata misalnya yang punya tangan kanan angkat tangan oke silakan tepuk kundak sebelah kanan temannya sambil ikutin kata-kata saya tapi yang paling ujung tidak tahu tepuk siapa tepuk dengada sendiri jadilah ya jadi itu dulu kemudian baru dibuat kata-katanya misal seperti ini oke siap-siap semuanya tepuk kundak sebelah kanan temannya ikutin kata-kata saya oke satu, dua, tiga sahabatku sahabatku hari ini hari ini saya siap saya siap dengar seminar dengar seminar dengan serius dengan serius jika nanti jika nanti HP berbunyi HP berbunyi saya siap saya siap jadikan door price jadikan door price boom langsung ketawa mereka langsung mereka matikan infon mereka semua jadi ini adalah bagaimana saya bingkai untuk mematikan handphone tapi menghipnotis mereka dengan fun mengajak mereka dengan tertawa seperti yang dikatakan oleh Pak Wardiono kemarin di grup kadang saya ajak tepuk sebelah kanan teman kemudian kata-kata teman-teman matikan handphone kalau gak salah ada itu Pak Wardiono saya juga belajar dari beliau luar biasa jadi ini teknik bagaimana untuk mematikan handphone kalau kondisinya offline training Anda offline kalau online aman-aman saja silahkan thank you Anton sudah bantu untuk memperkuat ilmu baru lagi mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum saya bahas selanjutan oke silahkan yang baru bergabung Pak Vincent Purba boleh kenalan dulu silahkan Pak Vincent sambil teman-teman mikir mau nanya apa silahkan Pak Vincent sorry coach gimana terima kasih salam untuk semua salam thank you dari mana Pak Vincent Jakarta coach profesinya coach di properti wah properti luar biasa ya semuanya hari ini dari latar belakang yang berbeda tapi sama-sama masih mau belajar ruangi waktu keren semua keren semua ya salut salut oke sebelumnya ada yang mau tanya lagi sebelum saya bahas topik kedua cukup jelas mungkin ada yang mau menambahkan mungkin Ibu Giyokni atau Pak Erwin Pak Benny eh Pak Albert Pak Dani Bu Else silahkan ada yang mau menambahkan silahkan Giki Ibu Mei oke silahkan ada yang mau menambahkan cukup jelas semuanya cukup jelas cukup cukup oke saya izin lanjutin ya oke selanjutnya selanjutnya adalah di level kedua bagaimana Anda membuat yang namanya lagu sambil gerakan ya kemarin saya ada ambil contoh misalnya watermelon watermelon mungkin Anda sudah sering lihat sudah sering pakai ya nah ada juga tepuk apa senam yang mudah Anda lakukan yang bisa Anda pakai misal Bapak Ibu tahu lagu naik-naik ke puncak gunung nah jadi Anda bisa pakai misalnya lagu naik-naik ke puncak gunung ya ini kameranya gak bisa kelihatan full ya ini susahnya ya keterbatasan gerak jadi Anda bayangin aja gini misal ya mudah-mudahan ada bisa bayangin anggap kaki Anda sambil bergerak lari-lari sambil ikutin gerakan saya misal begini naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali kiri-kanan ku lihat saja banyak pohon cemara haha kiri-kanan ku lihat saja banyak pohon cemara jadi artinya apa? Anda tahu lagunya Anda hanya membuat gerakannya saja lagunya diulang tapi Anda buat gerakan yang unik gerakan yang lucu sehingga orang dengan mudah memahaminya oke sampai sini cukup jelas contoh lagi misal saya berikan contoh lagi misal tahu lagu ini satu tambah satu kalau tahu lagu ini pasti masa kecilnya bahagia sekali lagunya adalah seperti ini satu ditambah satu sama dengan dua dua ditambah dua sama dengan empat agak tegap gini empat ditambah empat sama dengan delapan 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 ditambah delapan sama dengan enam belas hiha gitu-gitu saja jadi bagaimana Anda kata-katanya Anda bikin gerakan yang lucu sesuai dengan kebutuhan Anda sesuai dengan Anda lihat kapan Anda harus pakai misal saya pakai satu tambah satu sama dengan dua kalau misal saya lagi trainingnya dengan guru-guru sekolahan itu cocok dan mereka sangat terpakai misal naik-naik ke puncak gunung itu kalau saya mau training ke siapapun semua orang butuh untuk semangat di depan sehingga sangat oke jadi senam Anda banyak tergantung bagaimana Anda memakainya di saat yang terpat itu kuncinya Anda pelajari seluruh lagu Anda pelajari seluruh gelakan tinggal Anda lihat mau pakai ini di momen yang mana Anda mau tembaknya ketika tembakan Anda tepat rasanya nancep itu dia ya oke silahkan Bu Byokni kalau mau tambahin nanti saya cari lagi videonya ya yang naik-naik ke puncak gunung sama satu tambah satunya oke silahkan clear yang lain cukup jelas cukup jelas nah jadi setelah selesai dari sharing session zoom ini saya belum bahas permainan saya belum bahas sulap dan saya belum bahas seketika-teki jadi nanti minggu depan satu minggu dari sekarang tepuk sama lagu Anda Anda sudah bereskan di dua satu minggu ini untuk Anda rapikan Anda ingin tepuk Anda dikenal seperti apa Anda ingin punya lagu sebagai jurus pemungkas Anda Anda ingin ambil lagu apa yang Anda ciptakan sendiri gerakannya Anda fokus ini dulu di satu minggu ini nanti di sesi zoom berikutnya saya akan share kepada Anda teknik teka-teki maut yang akan menggoncang pikiran Anda yang akan membuat Anda akan tergugah ketika melihat teka-teki ini seperti apa nantikan minggu depan minggu depan minggu depan tetap stay tune di zoom ini kita masih bahas seputar tepuk sama lagu yang mau diskusi kita diskusi seputar ini dulu permainan sulap teka-teki itu di minggu berikutnya kita fokus di tepuk dan lagu dulu dan PR Anda adalah buat satu tepukan buat satu lagu dalam deadline satu minggu ini kirim videonya saya berikan feedback minggu depan Anda tampil karya tepuk Anda seperti apa kemudian senam Anda seperti apa saya akan evaluasi baru kita masuk ke materi tentang teka-teki sekali lagi ingat waktu Anda adalah satu bulan untuk saya coaching atau mentoring kalau Anda tidak manfaatkan kesempatan ini di sesi zoomnya untuk Anda latihan atau Anda tidak kirim video Anda sangat disayangkan investasi Anda di event ini dan sekali lagi thank you nih yang sudah investasi dan Pak Ganda sudah beli nasinya ini saya beli nasinya nanti hari selasa rencana mau dibagi-bagi terkumpul banyak banget berkat bantuan teman-teman thank you banget lah oke yang lain silahkan yang mau tanya nah satu lagi yang senam ini kayaknya sama makna apa langsung senam aja oke good point pertanyaan yang bagus jadi begini seorang icebreaker yang andal ya icebreaker perlu Anda ketahui tidak semua icebreaking harus diberikan makna saya ulang lagi tidak semua icebreaking icebreaking harus diberikan makna maksud saya jadi kuncinya adalah seperti ini akan ada pola pola yang berbeda misal seperti ini ada tipikal pola yang saya berikan main 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 saya beri main puaskan semua mereka main fun kemudian terakhir blep baru saya ajak mereka tarik makna tarik insight nah itu nanti di minggu depan bagaimana teknik Anda dari sebuah pertanyaan logika sebuah teka-teki Anda tarik makna dari mereka kemudian Anda memberikan pemaknaan nanti di minggu depan saya akan jelaskan tekniknya lebih dikit inti dari saya adalah seperti ini ketika Anda membawakan sebuah lagu misalnya ajak mereka ini kalau Anda bisa ada maknanya itu bagus ya tapi kalaupun Anda sifatnya tidak ada maknanya dan ibaratnya hanya untuk senam untuk mereka biar gak lesu biar mereka bergerak itu juga oke jadi tidak semuanya itu harus diberikan makna karena mengapa Anda harus kembali lagi ukur durasi Anda dengan Anda ice breaking ice breaking ya apakah waktu Anda cukup saya berikan contoh misal kalau saya posisinya adalah seorang MC oke kalau saya posisinya adalah seorang MC ketika saya ajak mereka senam di awal sebelum saya panggil trainer kemudian saya jelasin makna kita lihat lagi waktunya kalau waktunya kejepit atau sempit maka saya tidak akan memberikan makna tapi kalau waktunya durasinya lama saya akan memberikan makna jadi Anda harus tahu dulu durasi kemudian Anda juga harus tahu apakah Anda punya makna atau tidak baru ini bisa Anda pikir Anda putusin Anda mau memberikan atau tidak jadi Anda harus lihat durasi dan Anda harus menguasai apakah Anda mengerti maknanya atau Anda memahami maknanya atau tidak terhadap senam tersebut thank you Anton ya luar biasa nih Anton ya sering ikut training sering banyak belajar pertanyaannya maut-maut ya luar biasa nih Anton ya oke yang lain silakan mungkin ada yang mau sharing atau menambahkan seputar pengalaman di lapangan silakan baiklah sambil menunggu yang bertanya siapa yang disini sudah ada karya mungkin dia tepuk ataupun lagu yang mungkin pernah Anda pakai waktu training mungkin boleh di sharing ya mungkin pernah pakai tepuk apa atau pernah pakai senam apa silakan Anda boleh share ingat ingat semuanya ya polanya adalah kita akan sesi praktek di zoom ini kemudian kalau misalnya teman-teman nanti sudah pede ingin coba saya ajak Anda untuk instagram live untuk Anda icebreaking icebreaking kemudian Anda menyampaikan sharing kemudian Anda bisa melakukan sedikit informasi tentang pekerjaan Anda oke silakan yang mau ditanyakan Pak Dani Pak Albert Ibu Giyogni Ibu Else Pak Erwin Pak Wardiono Ibu Maria Ibu Mei Pak Vincent Hiki yang mau bertanya seputar tepuk sama lagu silakan yang menampakkan silakan Pak Albert cukup jelas Pak Dani cukup jelas Ibu Giyogni cukup jelas Ibu Else jelas oke Pak Erwin Pak Geraldus jelas oke Ibu Maria jelas Ibu Mei oke oke Pak Vincent jelas oke Diki lagi agak trouble sedikit ya oke silakan yang mau sharing mau tanya lagi silakan karena sesi kita hari ini lebih ke bagaimana teknik tepuk sama lagu silakan lagu ini kerumitannya ada dua level pertama yang paling mudah adalah pakai lagu yang Anda sudah tahu kata-katanya nadanya persis tinggal Anda ubah gayanya saja level kedua yang paling sulit dari lagu ini adalah Anda ambil nadanya kata-katanya Anda ubah sesuai dengan materi Anda ini tantangannya jauh lebih sulit bagaimana Anda membuat sebuah lagu yang nadanya sudah ada tapi Anda buat dengan adanya makna contoh misal ya saya menciptakan lagu Corona ya lagunya adalah seperti ini saya pakai lagu satu ditambah satu-satu aku sayang ibu ya lagu satu-satu aku sayang ibu saya pakai lagu itu saya modif sedikit saya ubah kata-katanya tapi memberikan value memberikan pembelajaran dari lagu tersebut misal baiklah saya punya sebuah lagu 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 Corona lah seputar Corona ya saya belum tentuin judulnya oke lagunya adalah seperti ini satu-satu ayo pakai masker dua-dua jaga eh juga cuci tangan tiga-tiga jaga imun tubuh satu-dua-tiga ayo jaga jarak misal begitu jadi tergantung bagaimana kreativitas Anda mengubah kata-katanya nadanya Anda ikutin Anda susun konsep sehingga memberikan meaning memberikan message memberikan pesan dan kesan yang mendalam kepada yang mendengar sehingga mereka tergerakkan ya cukup jelas oke jadi saya ulang sekali lagi untuk lagu ada dua versi versi pertama ikuti liriknya ikuti nadanya buat gerakan yang unik versi kedua adalah ambil lagunya ubah liriknya buat gaya yang baru tergantung kreativitas Anda tergantung konsep Anda tergantung feeling dan insting Anda untuk mengonsepkan ini sehingga lebih wow oke silahkan yang lain yang mau sharing cukup jelas oke cukup jelas bapak ibu oke nah semuanya nanti Anda kalau misalnya kosong atau misalnya Anda santai Anda boleh nonton IG live saya Anda bisa lihat jadwalnya di instagram saya disitu saya ada undang beberapa narasumber sekaligus saya menchallenge diri saya untuk upgrade bagaimana melakukan ice break ice breaking via online jadi bagaimana saya challenge saya untuk melakukan bagaimana testnya trial errornya jadi saya banyak belajar mungkin ada kesalahan-kesalahan ketika melakukan ice breaking tapi saya saya ambil hikmahnya untuk memperkuat saya sehingga kalau nanti saya buat modul buat sebuah training ice breaking via online itu saya dapat pembelajarannya kesalahannya seperti apa apa yang perlu dilakukan apa yang perlu dipersiapkan apa yang perlu dihindari makanya kalau teman-teman ingin biar dapat insight bagaimana membungkan ice breaking Anda dengan materi narasumber Anda boleh mampir di channel saya bagaimana saya selalu mencari sebuah permainan-permainan ataupun sulap-sulap yang bisa dikaitin dengan materi narasumber untuk memperkuat pesan dan menaikkan narasumber ada lagi yang mau tanya silahkan cukup jelas jelas oke jadi PRnya ada dua teman-teman yang pertama buat apa cepuk yang kedua lagu jadi Anda susun konsep boleh pakai yang sama Anda tiru persis sekali lagi kalau Anda merasa sulit atau berat ambillah yang semudah mungkin Anda nonton youtube atau Anda sudah nonton gerakan saya Anda tiruin tapi Anda coba bawakan sehingga Anda bisa rasain feel-nya rasain sensasinya kemudian Anda bisa mengetahui bagaimana ketika Anda diberikan masukan-masukan untuk melakukan perbaikan demi perbaikan ya oke saya harap ingat sekali lagi bukan Anda hanya tahu oh mainnya seperti ini oh tepuknya seperti ini tapi bagaimana Anda mampu di level praktek ya sehingga Anda bisa terasa langsung feel-nya sehingga Anda langsung bisa pakai untuk membuat training Anda pengajaran Anda meningkatkan nilai jual Anda ya oke silahkan masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk kita diskusi karena kita akan berakhir di pukul 4.30 silahkan ingin diskusi karena kita online tidak boleh terlalu lama juga karena takut konsentrasi oke nah satu lagi kok yang lagu apa yang lagu ini kan berarti boleh pakai audio juga ya buat mematuh misalnya kayak senam yang seperti apa misalnya contohnya nih yang pernah saya bawa dulu kan saya gami pernya nah berarti kan gamiber ini harus bantu dengan pakai audio yang di cese ini benar dan mesti tanpa audio kan bisa pakai audio juga oh mau ada lagunya backup musik Anda gerak gitu boleh boleh tidak apa apa intinya adalah buat senyaman mungkin Anda dulu buat se-enjoy mungkin tidak perlu ribet-ribet tidak perlu merasa sulit praktekkan dari yang Anda pernah lihat narasumber yang Anda tepuknya berkesan atau mungkin pembawaan lagunya Anda pernah berkesan contohin ulang Anda tiru persis Anda latihan dulu baru sudah Anda contoh persis Anda nanti bisa buat terobosan demi terobosan contoh jadul yang pertama mau contoh saya juga silakan mau lihat di Youtube Anda searching contoh lagu icebreaking contoh tepuk icebreaking Anda juga boleh searching tinggal Anda hashtag ya oke thank you Anton keren banget keren banget ya yang lain silakan Pak Vincent Ibu Mei Ibu Maria Bu Giok mungkin ada tambahan Pak Dani Pak Albert silakan Pak Vincent ini saya paling seneng kalau belum ada yang nanya itu yang paling saya gembira maka selesailah tugas saya gitu ya belum ada itu biasanya ada dua emang sudah ngerti yang pertama atau yang kedua Anda ingin materi tambahan oke nah saya ingin sedikit share aja intinya adalah begini saya ingin berikan yang terbaik kepada Anda Anda mau tanya apapun untuk pekerjaan Anda untuk Anda lebih hemat waktu Anda boleh kasih kasus jadi Anda ketika nanti minggu depan Anda bisa langsung tanya sehingga kita bisa menghemat waktu dengan jauh lebih efektif jadi mungkin harapan Anda oh aku ingin ikut kelas ice breaking ini supaya saya ingin ini kendala saya di lapangan seperti ini solusinya seperti apa ya nah Anda boleh tulis sehingga nanti di meeting kita berikutnya itu kita bisa hemat waktu dengan jauh lebih efektif itu yang pertama yang kedua saya berharap yang awalnya mungkin belum terlalu aktif tapi begitu melihat video ini wah ternyata ice breaking itu mudah mudah ya hanya mengubah lagunya saja hanya tepuk yang sederhana oh bisa saya pakai kemudian Anda memberanikan diri untuk upload dan kalau Anda aktif 10 orang berkarya minimal ya 10 orang berkarya di grup maka saya akan memberikan e-book-e-book tambahan untuk Anda untuk Anda berlatih lagi seputar permainan-permainan ice breaking ya yang menunjang Anda maupun kemampuan-kemampuan komunikasi ya oke ada lagi yang mau ditanyakan silahkan mau tanya coach silahkan silahkan kalau ice breaking itu kira-kira pakai property nggak maksudnya biar lebih menarik biasanya coach perdi pernah nggak pakai alat gitu properti apa gitu oke thank you ya mari semua yang ada di grup ini kita sama-sama bertobat ya jadi kalau kita bertanya seputar tentang ice breaking jadi saya juga belajar ya dan semoga kita sama-sama belajar jadi mengucapkannya bukan ice breaking bukan breaking tapi breaking ice breaking ice breaking ice breaking ice breaking ice breaking kalau ice breaking break itu batu-bata ya terima kasih nih Bu Giyokni udah bantu ngingetin ya ini guru vocab saya ini ya ya jadi semuanya kalau kita bertanya ice breaker ice breaking ice breaking ada break 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 ya ada breaknya dulu ya sama coffee break coffee break ada break ya ini Ibu Giyokni luar biasa nih ya oke karena udah kebiasaan iya sama betul jadi saya mau ngubahnya juga perlu proses proses untuk bertobat ternyata salah ya iya iya sorry jadi saya itu antara mau memberi masukan atau tidak tapi waktu itu saya pikir begini ini kan topik utama kalau topik utama menurut saya waktunya betul iya betul kebanyak orang lagi supaya jangan bertambah banyak salah pronounce jadi ilmunya bener ya iya iya betul break ice breaking nah banyak sih memang penyiar radio pun suka gini kita break dulu sebentar break dulu buka break itu batu batak break thank you banget nih sorry ya bukannya bukannya mengada-ada gimana ya tapi justru thank you ilmu baru tuh ilmu baru nih makanya enak sesi ini kita sama-sama belajar bareng ya gak kepikiran gak kepikiran kesitu iya sama itu kayak hal gak detail tapi sampai situ detail itu dia profesional itu harus sampai detail terhadap hal-hal kecil sekalipun yang mungkin menurut kita tidak terpikirkan thank you loh buk giok pembelajarannya luar biasa sekali nih ya nah untuk jawaban bukmi saya akan jawab dengan dua hal yang pertama adalah budget kalau budget anda besar dan sesuai anda mau pakai alat it's okay oke saya ulang sekali kalau budgetnya oke anda mau siapin alat jadi seluruh peserta training itu anda siapin semua itu boleh atau anda cukup dengan pena dan kertas tapi mereka semua bisa ikutin anda itu yang pertama dari segi budgeting dulu menurut anda kira-kira apakah anda perlu siapin property ini dalam jumlah banyak atau property anda cukup anda yang pakai dan budgetnya masih oke masuk anda mau pakai it's okay itu pertama yang kedua pastikan anda melakukan sebuah ice breaking itu dengan semudah mungkin jangan sampai kita bawa alat yang terlalu sulit mereka sulit mengikutinya sehingga cara kita bawain pesan kita tidak tersampaikan justru akan lebih powerful dengan apa adanya tanpa alat sekalipun permainan anda berkesan dan anda mampu menyampaikan pesan itu jauh lebih luar biasa tapi kalau alat anda wow pembawaan anda keren dan pesan anda juga masuk itu jauh lebih dahsyat jadi sekali lagi tergantung pertama budget dan yang kedua adalah tergantung apakah alat anda mampu diikuti oleh orang lain atau cukup anda sendiri yang mengikutinya misal saya bawanya alat sulap kalau saya bawa alat sulap tidak perlu peserta saya memakai alat sulap saya berarti saya pakainya sendirian itu bisa juga jadi ice breaking membawakan sulap tapi ada unsur edukasinya nanti kita akan belajar di pertemuan ketiga cukup menjawab bukme bukme cukup menjawab oke bukme cukup menjawab atau mungkin ada tambahan dari teman-teman seputar alat mungkin ada tanggapan yang berbeda ada masukan yang baru silahkan ya kita sama-sama belajar di sini mungkin pengalaman teman-teman di lapangan oh tapi saya dulu seperti ini oke kok ya silahkan kita sama-sama sharing di sini ya baiklah silahkan mungkin untuk ibu me cukup jelas atau ada tambahan lain dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan coach boleh silahkan oke ini menarik contoh yang diberikan tadi oleh coach Ferdi sama coach Gioni bagaimana kalau ketika kita sebagai si pembawa ketika kita sebagai si ice breaker itu ternyata kita yang tidak happy contohnya contoh-contoh bagus pada hari ini ketika coach Ferdi sudah nyaman dengan ice breaking-nya lalu datang ibu Gio mengganggu mengganggu happy gue ice breaking gitu loh karena sampai ke akhir misal kita dapat 2 jam ke depan gue diganggu oleh makhluk yang bernama Gioni dengan ice breaking-nya itu bagaimana membuat kita kembali happy gitu coach punten ibu Gio oke kalau oke thank you nih pak siapa pak Dhani ya oke kita bicara dulu kalau ini kontennya adalah kelas yang ibaratnya kita sharing sama-sama ibaratnya kita sama-sama belajar saling kenal maksudnya tidak dalam tanda kutip saya diundang ke professional corporate misalnya maksudnya ini lagi sesi ini kalau misalnya lagi sesi ini saya akan terus membiasakan bilang ice breaking walaupun saya tidak nyaman tapi saya berlatih karena grup yang ada di ruangan ini konteksnya adalah sama-sama belajar oke ini dulu ini kita bedain frame dulu kalau konteksnya situasi audiensnya adalah sama-sama belajar sama-sama juga lagi mau adaptasi maka saya pun akan berlatih menggunakan istilah ini terus untuk saya berlatih tetapi kalau misal saya membawakan training yang profesional tiba-tiba ada masukan dari peserta eh bapak tadi salah loh ngomongnya ice breaking harusnya ice breaking maka apa yang saya lakukan maka saya di sesi tersebut saya tidak akan menggunakan kata-kata itu lagi saya akan menggunakan kata-kata oke saya sebentar lagi akan ada permainan yuk kita sama-sama bermain saya akan tutupi itu dulu saya tidak akan keluarkan itu lagi daripada saya tidak nyaman dan saya juga diserang saya ambil aman saya gunakan kata-kata permainan saya ambil yang umum yang mudah mereka mengerti tapi kalau ini konteksnya sama-sama belajar siapapun nanti yang mempertanya coach ice breaking tepuknya gimana eh sorry bukan ice breaking ice breaking yuk ulang lagi nah kita akan terus sama-sama ngingetin terus sama-sama berlatih itulah gunanya grup ini jadi kembali lagi situasi anda apa cara main anda juga berbeda oke mudah-mudahan menjawab nih pak Dani ya silahkan pak Dani terima kasih coach terima kasih bu Giro ya jadi kita harus jadi bunglon pintar-pintar jadi bunglon ya kapan kita harus belajar kapan kita harus terlihat profesional tanpa mengurangi kebodohan seperti ini jadi anda juga mainnya juga nyaman anda juga tidak ada pepan dan mereka juga tidak akan menyerang anda lagi karena anda tidak pakai kata-kata itu sama-sama happy ya iya thank you oke thank you nih ini jujur yang hadir hari ini pertanyaan-pertanyaannya itu cus 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 out of the box semua ya yang benar-benar saya salut lah jam terbang yang hadir hari ini itu benar-benar profesional semua ya saya banyak belajar dengan adanya pertanyaan membuat saya makin bertumbuh dan dengan adanya pertanyaan membuat ilmu saya makin bertambah thank you banget loh ya thank you Pak Dani Bu Else Bu Giyok Anton ya Bu May ya pertanyaannya interaktifnya membuat kita sama-sama belajar bertumbuh dan berkembang ya seperti tanaman ya oke ada lagi yang mau tanya silahkan 5 menit lagi untuk kita sharing boleh sharing sedikit boleh banyak juga gak apa-apa silahkan Bu Giyok jadi jadi sebenarnya tadi saya kayak pakai tanduk gitu ya tadi itu saya udah ketawa-tawa ketika si Ferdy mencoba untuk apa namanya mengganti ketika mau ngomong ice breaking rana lama mikir dulu gitu ya eh sampai gak tegel eh hampir mau WA Jafri gitu kan tapi udah lu jangan lihat muka gue gitu tapi satu hal sebenarnya gini teman-teman saya tuh ngasih feedback ke Ferdy Jafri gak mungkin juga saya ngasih feedback di grup gak gak enak gak etis lah ya dan Ferdy itu sangat pembelajar sangat open mind dia respon dengan sangat baik gak gak maksudnya kan memang my intention itu memang hal baik gitu kan nah terus kemudian tadi memang Ferdy membuka ya akhirnya akhirnya Ferdy kayak berterus terang gitu kan nah jadi yaudah akhirnya saya ngomong sekalian dan saya pikir memang ini sesi yang limited cuma 11 orang dan kita casual ya kita kan sangat casual ya udah yang teman-teman sendiri dan apalagi memang kita sama-sama belajar topik ini jadi ya begitulah ceritanya jadi saya bukan level ya but suatu hal saya pikir ya yang tadi sebagai trainer sebagai pembawa icebreaker sekalipun kita perlu punya mental yang namanya vulnerable vulnerable itu artinya ya saya bisa salah juga dan sebenarnya semakin asik ketika kita bisa menyikapi dalam tanda kutip kebelum sempurnaan kita dengan kayak mentertawakan diri sendiri atau kayak tadi open gitu aja gitu tapi memang sebagai pemberi masukan juga saya perwais jangan seperti pada saat misalnya tadi lagi IG live sama Pak Antoni Dio Martin terus kemudian Ferdi mungkin ngomong beberapa kata icebreaking yang padahal itu bukan topik utamanya terus kemudian saya langsung memberi masukan di sana itu itu enggak boleh dari sisi orang yang memberikan feedback tapi tadi sih saya ngeliat casual banget dan suasananya kan kita sama-sama belajar gitu thank you lah nih dan isu ini oleh Dhani thank you thank you nih semuanya jadi inilah enaknya jadi ingat seringkali kita sebagai seorang trainer ataupun profesi apapun tidak mudah namanya mengatur ego kalau Anda bisa semakin merendah semakin mengakui maka ketika Anda bertumbuh orang akan takjub tapi justru ketika kita semakin tinggi enggak mau menerima masukan lagi enggak mau merasa paling hebat dan disitulah kita enggak lagi namanya belajar jadi disini saya beruntung masih muda jadi peluang belajarnya masih banyak untuk menebus berapa tahun lagi untuk memperbaiki icebreaking yang keselio ini ya thank you nih Bu Giyok oke nah teman-teman nanti kalau misalnya mau belajar sama Bu Giyok untuk hal yang lebih detail untuk bagaimana kalau teman-teman lihat cara beliau menyampaikan sebuah kesimpulan sebuah konsep cara beliau memilih kata-kata memilih sebuah diksi itu benar-benar teratur terstruktur dan terukur bagaimana beliau menyampaikan WTC WTC benar enggak Inggrisnya saya saya kalau bahasa Inggris agak berpelepotan benar-benar writer trainer C nya apa ya writer trainer itu benar-benar terkonsep terstruktur nah itu kalau teman-teman mau belajar lebih detail mau belajar bagaimana konsep memberikan susunan yang tajam sistematis saya yakin beliau bakarnya karena saya chat sama beliau dari chat saya saja beliau sudah memberikan feedback juga luar biasa seperti apakah feedbacknya chat langsung ke bugiok kalau penasaran beliau bisa menganalisa orang dari chat seperti apa ilmunya chat beliau saja supaya ketikan anda langsung dianalisa anda dapat feedback kalau berupa cerita enggak seru lagi seperti apa bagaimana membaca kepribadian orang membaca kepribadian orang lewat ketikan lewat chat hubungi bu geok kepribadian anda langsung bisa dibaca oke oke ada lagi silahkan nanti anda mau share seputar anda profesinya apa ilmunya apa bawain di konsep dengan ice breaking sehingga kita lebih keren wow profesinya ini ya ice breaking nya keren ya nah itu kan jadi lebih seru kelas ini lebih hidup bagaimana profesi anda pekerjaan anda dikemas dengan sesuatu yang sangat menarik untuk menampilkan siapa diri anda sesungguhnya iya oke saya kira itu saja untuk sesi hari ini ya thank you sekali lagi semuanya atas waktu anda oke perhatian anda thank you semangat anda mudah-mudahan bermanfaat walaupun dua jurus ingat ilmu tertinggi adalah sedikit tapi anda konsisten daripada banyak tapi anda tidak praktek jadi saya nyicil dikit makanya di grup saya lemparnya dikit anda lihat saja tapi satu konten itu saja anda praktek tidak daripada saya kasih semuanya anda tidak praktek jadi bagaimana satu bulan ini mari kita sama-sama belajar sama-sama berkarya bertumbuh berkembang biak ya oke mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan sisanya kita via WA oke semuanya teman-teman selamat menikmati